Saya main di kampung saya sendiri aja tidak pernah menjadi pemain inti. Maksudnya sebegitu tidak terpakainya saya di kampung saya. Hanya saya tidak pernah menyentuh pemain inti. Jadi kalau misalkan tim udah menang 5-0, 3-0 baru saya masuk. Tapi ketika saya di Malang, ketika main antar jurusan apa gitu, saya pemain inti. Maksudnya saya berpikir kayak, wow skill saya ini bisa jadi pemain inti di sini ya. Di kampus saya pada waktu itu. Jadi saya mikir kayak, ini kalau teman-teman saya yang pemain-pemain inti itu kuliah di sini. Kayaknya mereka yang udah seleksi arema kayaknya. Halo Sobat Sporti. Kembali lagi di Sportcast 77. Bersama saya, host terkeren abad ini. Menggantikan orang yang lagi saya racun. Emang dia di mana? Dia di mana ya? Katanya di fakat, katanya. Katanya ya. Saya WhatsApp gak dibalas-balas orang itu. Emang ya ampun. Kemarin ngasih aku foto. Kemarin kapan nih? Kemarin banget. Kemarin banget dia balas WhatsAppmu. Balas, balas. Mana? Anjing, namanya anjing. Ini nih ada fotonya. Iya kalau nama anjing tidak rasis. Kalau kau kasih nama monyet baru rasis. Ih dia sakit. Selang akurium. Itu bohong gak sih? Itu bohong gak ya? Gue sih rasa gak tau ya. Karena dia ini kedokteran. Dia punya temen pasti. Ya bersama saya Prastegu dan... Riman Pradipta disini. Betul. Karena hari ini spesial kita kedatangan teman saya dari Suci 4. Senang sekali. Ini dia. Abdur Arshad. Yeay. Terima kasih banyak. Spor 77 sudah mengundang saya kesini ya. Betul. Bukan Anda saja yang diundang. Karena kita juga mau ngasih hadiah buat teman-teman. Ada 5 HP Samsung. Yang dimana kalian harus mengisi questionnaire. 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 Di link deskripsi di bawah. Di bawah, di komen. Nanti hadiahnya akan dibagikan dari deskripsi di bawah juga. Itu dia. Jadi silahkan isi questionnairenya disini. Dan silahkan... Agak panjang kan itu lumayan. Iya, iya, iya. Nanti akan ada HP 5 Samsung yang bisa dibagi-bagikan. Bisa dimiliki oleh teman-teman semua Sobat Sporty. Yoi. Ada 5 HP Samsung itu lengkap dengan jersey Chelsea-nya. Itu yang dulu. Itu yang dulu. Sekarang apa sih? Sekarang 3. Iya betul. Sekarang 3. Bukan Samsung lagi. Bukan Samsung lagi. Oh dari dulu HP gak punya kartu perdana. Iya. Dikasih kartu perdana. Tapi kalian sedih gak sih sebetulnya gak ada mamat disini? Enggak. Saya bahagia sih. Bahagia sih. Asli, seneng banget. Gue tuh luwes banget. Guys, per 77 kalau cuma mau cari hanya untuk ada logat-logat timur. Tidak perlu ada mamat. Pengetahuan juga tidak ada. Kasih-kasih Yanto Basna juga bisa. Nanti. Abang Yanto Basna nih. Benar, benar, benar. Mari ketemu juga nih sama Yanto Basna. Jadi untuk Sobat Sporty yang bertanya Mamat Al-Kateri kemana, dia sedang terkapar ya. Iya. Sakit ternyata ya? Bilangnya sakit. Itu sakit apa Pras? Dia cuma kasih foto? Tidak kasih deskripsi? Iya, kalau sakit apa? Gak dibalas lagi? Mungkin dia bingung kan? Aduh sakit apa nih? Kan tidak semua orang gitu. Oh, dia cuma kasih foto, selesai? Selesai gitu. Bibirnya hitam. Ya emang hitam sih. Ini selang-selang akwarium. Iya, makanya. Tapi mudah-mudahan lekas sembuh lah ya. Iya, mudah-mudahan lekas sembuh. Kalau kau ternyata tipu kami Mamat, semoga kau sakit terus. Bercanda-bercanda. Semoga sekarang sembuh. Mamat. Kasih-orang Sport 77 ini sudah cari kau dari... Kapan tahun ini? Betul, betul, betul. Tapi kayaknya kita lebih luas ya tanpa Mamat ya? Betul. Lebih luas banget. Tak top lebih enak. Boleh lah. Ini CEO-nya siapa sih? Dia tuh kan dasarnya tidak leluasa berbicara karena memang keseringan dibungkam. Jadi begitu dikasih mic tuh bingung. Mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya? Saya kan biasanya dibungkam gitu. Ketika dikasih mic, internet, jangkauan luas, bingung dia. Banyak banget yang ingin diomongkan. Jadi kayak aduh tidak terbiasa gitu. Betul, betul, betul. Tapi Abdul sama Mamat itu tidak bermusuhan sebetulnya? Tidak, tidak, tidak. Tidak. Bermusuhan agar viewer saja. Agar viewer saja. Tidak, tapi sebenarnya memang benci juga benci sih. Bukan hal yang tidak sengaja juga. Memang kalau ada momen di saat lagi benci ya benci gitu. Maksudnya bukan benci yang benci banget. Kayak lagi... Lagi males aja. Lagi males aja gitu. Bete banget gitu. Kayak waktu syuting WIT itu kan ada lah episode-episode yang selet mukanya dia sudah malah. Tiba-tiba aja gitu. Iya, iya. Dia juga begitu. Datang-datang, wih tiba-tiba kenapa nih muka tidak enak nih Mamat? Ah, males. Gitu pokoknya. Langsung marah-marah gitu. Ada juga yang kayak gitu-gitu. Tapi dia di sini bang, pengetahuan bolanya tuh canggih banget. Dia banyak dipuji oleh netizen. Betul. Pengetahuan bola Mamat tuh tingkat tinggi ternyata. Gue yakin komen akan banyak press out gitu. Gue yakin. Tidak akan. Tidak akan. Saya tidak peduli dengan pengetahuan bola. Yang penting saya lucu. Mamat bingung. Kalau mau pengetahuan bola, Danur Windo. Apain yang lain. Danur Windo, Benidolo, Jackson F. Thiago. Betul. Nah itu tuh pengetahuan bola semua tuh. Oke, kita bersama Abdul Arsyad sekarang yang dimana lahir di NTT. Gimana itu? Di Kupang. Ya di Kupang tuh. Aku sebenarnya tahu tapi memang harus ditanya aja nih. Di Lusat Tenggara Timur. Lusat Tenggara Timur di Kupang. Tapi aslinya dari Flores. Dari Lama Kera. Lama Kera Flores. Ya, Flores Timur. Tapi cuman lahir besar sudah di Kupang. Lebih maju mana sama Fakfak. Saya belum pernah ke Fakfak. Saya belum pernah. Saya di Papua itu yang saya baru pernah. Jayapura dengan Merauke. Saya belum pernah ke Fakfak. Tapi kalau melihat dari SDM ya. Antara saya dan Mamat. Ya jelas ya. Lebih maju. Mau di Ayunda lah. Jelas Oxford, Oxford. Harvard. Harvard apa Oxford sih dia? Harvard. Duanya dia kepilih sebenarnya. Harvard, Oxford juga. Luar biasa. Sebagai anak timur yang. Ya kita tahu wajahnya timur itu bola. Pasti orang bilang iya gitu. Bener ya? Iya kan? Iya. Brazilnya Indonesia. Brazilnya Indonesia gitu. Ya cuman saya itu ya. Kadang gitu tuh orang timur. Wah orang timur nih jago main bola. Saya tidak terlalu. Wah orang timur nih jago menyanyi. Saya tidak bisa. Yang saya ambil dari timurnya itu keritingnya doang kayaknya. Kayaknya. Kayaknya skill-skill orang timur kok kurang gitu saya. Tapi main bola di kampung Abang itu gimana? Saya main di kampung saya sendiri aja. Saya tidak pernah menjadi pemain inti. Maksudnya sebegitu tidak terpakainya saya di kampung saya. Hanya saya tidak pernah menyentuh pemain inti. Jadi kalau misalkan tim udah menang 5-0, 3-0 baru saya masuk. Tapi ketika saya di Malang ketika main antar jurusan apa gitu. Saya pemain inti. Maksud saya berpikir kayak. Wow skill saya ini bisa jadi pemain inti di sini ya. Di kampus saya pada waktu itu. Saya mikir kayak ini kalau teman-teman saya yang pemain-pemain inti itu kuliah di sini. Kayaknya mereka yang udah seleksi arema kayaknya. Berarti benar emang jago di situ kebanyakan orang-orang. Iya. Iya kan. Tapi kan kamu lebih ke pendidikan begitu. Benar kan? Dibanding teman-teman kamu yang main bola. Iya yang biasanya yang main bola ini emang. Ya sekolah juga jarang-jarang gitu. Lebih sering main bola memang. Iya itu dia. Karena main bola Tarkam itu kan dapet duitnya gampang ya. Karena selalu ada promotornya kan. Iya betul. Jadi mulai dari beli kostum aja pasti ada yang belikan. Apa segala macam, segala macam sepatu bola. Asal main bagus ya. Asal main bagus itu sepatu bola dibelikan, ini dibelikan. Terus setiap kali main ntar nanti dibayarin sama. Bos. Promotornya iya bosnya itulah yang main-main di sepak bola Tarkam ini gitu. Dia terdidiknya dari sepak bola Tarkam justru? Dari nonton sampai main ya? Siapa teman-teman saya ini? Iya Bang Abdur. Iya teman-teman. Sepak bola kecil Bang Abdur itu seperti apa sih? Oh kalau sepak bola kecil saya itu kita main-main aja di kampung. Kayak main-main gitu. Men sore gitu. Iya ada tujuh belasan. Kemudian mulai pertandingan segala macam. Nanti ada aja orang-orang tua yang bisa melihat, wah anak ini bagus nih. Anak ini bagus. Tiba-tiba nanti di tujuh belasan berikutnya yang antar kelurahan. Dia tidak membela kelurahan kami. Dia sudah membela kelurahan lain. Apa gitu. Buda transfer dia ya. Iya. Team scouting. Iya. Jadi ada tuh orang-orang tua yang begitu-begitu tuh. Jadi kayak misalkan tiba-tiba. Misalkan ada antar perusahaan biasanya tuh. Kayak antar bank atau apa gitu kan. Si bank-bank ini kan gak semua teler-telernya bisa main kan. Customer service juga belum tentu bisa tuh main bola tuh. Rekrut lah ya. Tiba-tiba ada aja teman-teman saya yang saya tahu tiap hari ini bukan pekerja bank. Tiba-tiba main dari bank apa. Main dari bank apa gitu. Dia ikut main. Gitu-gitu. Berarti Tarkam di kampung kamu tuh cukup sering. Sering banget. Setiap tahun ada sih. Setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Dan setiap tahun itu ribut. Beberapa kali ada yang ribut. Kemudian akhirnya solusinya diambil. Dengan pertandingan setiap tahun antar kelurahan itu. Diadakan di lapangannya angkatan laut. Oke. Tidak ada yang ribut. Sampai final aman. Aman orang itu kompleks lantamal itu. Tidak ada yang macam-macam. Tidak ada angkatan laut. Jadi dicari solusinya biar tidak ribut. Iya dibikin di angkatan laut. Kalau bikin di lapangan biasa. Yang lapangan umum pasti ribut. Berkelahi segala macam. Ini bikin di lapangan angkatan laut. Dalam kompleks angkatan laut. Kita masuk aja itu harus pakai sepatu. Tidak boleh pakai sandal apa segala macam gitu. Itu kan tidak ada tribun kan. Ini lapangan nih. Kita kan berdiri-berdiri di sini. Di garis ya. Nonton. Mau pemain itu sebagaimanapun di sini. Tidak ada yang berani pukul. Tidak ada. Tidak ada yang berani kacau. Tidak ada. Karena semua orang masih takut ini angkatan laut. Kalau di kampung baru nih. Iya. Di corner. Tarik. Dia. Eh baju. Baju. Keras. Tapi tontonannya saat itu bukan Liga ya. Tapi Tarkam-Tarkam itu. Iya. Baru nonton Liga ketika di Malang. Ketika kuliah. Liga Indonesia iya. Liga Indonesia saya baru nonton di Malang. Tapi kalau Liga Itali saya tidak pernah nonton Liga Inggris. Jadi kalau Liga Itali saya nonton di RCTI dulu. Betul RCTI. Planet Football, Highlight Liga Itali, Wulan Guritno. Iya. Versi ceweknya Javier Janetti tuh. Iya kalian lihat Wulan Guritno waktu Highlight Liga Itali. Saya lihat kayak ini Javier Janetti nih. Mirip banget. Makanya itu kamu suka Juventus? Iya. Berarti tontonan pertama langsung Juventus? Sebenarnya saya lupa. Tontonan pertandingan pertama itu mana. Cuman saya jatuh cinta dengan Juventus itu. Karena kakak-kakak jadi adik-adik dari bapak saya. Anak dari kakek-kakek saya gitu. Itu di rumah itu pada suka Juventus. Terus di kamarnya dia tuh ada foto Del Piero besar sekali. Poster Del Piero lah besar sekali. Setiap hari saya lihat itu. Akhirnya mau. Secara tidak sadar saya jadi suka. Udah kecuci otaknya. Saya jadi suka dengan Juventus gitu. Berarti itu di tahun berapa? 2000-an? 2002-2003? Tidak mungkin di 99 bahkan. Ini kelihatan tahun 94 ini. Mungkin 97-98 mungkin. Oh iya. Del Piero baru jago-jagonya banget. Tapi saya masih. Saya tidak nonton pertandingannya. Tapi saya masih dapat berita imbas-imbasnya Champion 96. Yang juara. Yang Juve juara. Itu masih dapat imbas-imbasnya. Jadi saya gak tahu pertandingannya kayak apa yang Ravanelli dan lain-lain itu. Cuman kayak imbas beritanya itu masih dapat gitu. Jadi mungkin 97 ya mulai dari 97. Yang final kalah lawan Dortmund udah nonton berarti. Ya itu 97 berarti. Ya 97 itu. Kayaknya gak nonton itu kayaknya. Berarti 98. Mungkin saya ngikutin cuman sudah tidak nonton. Belum terlalu paham gitu. Ini orang ngapain. Iya tidak ingat banget kayak ini final ini apa gitu. Kayaknya kayak subuh-subuh kalau mereka nonton. Kalau saya kebangun saya ikut nonton. Jadi saya itu belum yang dibangunin. Iya ya. Kayaknya saya dibangunin ikut nonton itu sudah mulai yang Zidane pindah deh. Zidane pindah ke Madrid. Bukan Zidane dibeli. Oh Zidane. Treze masuk. Oh Treze. Setelah Euro 2000 ya. Treze masuk ke Juve. Oh pas Roma juara tuh 2001. Iya dong. Eh Treze masuk tuh 2000 ya. Setelah Euro 2000. Iya. Dia ngegolain di Itali. Oh itu udah di Juve dia dong. Treze udah di Juve. Udah di Juve. Anda nih Juve gak sih? 2000 apa 99 itu ya. Sulit nyari tahunnya. Ya itu lah pokoknya Treze masuk tuh. Treze masuk lah. Oke berarti dolamut itu Treze gara-gara Treze masuk. Kamu jadi seneng gitu. Iya saya suka dong Treze dari situ. Biasanya begitu tuh. Kayak aku nonton Roma. Gara-gara Batis Duta gitu. Terus awalnya. Wah keren nih. Gitu berarti. Kalau saya suka ada Petrize gitu. Si Mamed gara-gara apa suka Juve ya? Gara-gara ada hitamnya. Ada hitamnya. Dia juga. Dia apa menetaskan diri sebagai Juventini sejati dia bilang. Oh dia Juventini sejati. Kalau saya Juventini Glory Hunter. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Orang yang bilang. Eh Abdur Glory Hunter. Bodoh. Hidup saya sudah susah. Saya nonton bola. Saya cari menang. Kalau kalah ya saya maki-maki. Bodoh amat. Orang Juve juga gak ngasih duit apa-apa ke saya. Bodoh amat saya. Jadi orang bilang Juventini itu harus menang kalah. Harus hidup gak? Bodoh. Saya menang saya dukung. Kalah saya caci maki. Saya gitu. Saya gitu. Karena hidup kita udah terlalu sulit. Kehidupan. Iya hidup kita terlalu sulit. Kita tuh kan. Olahraga tuh kan kita cari hiburan. Iya, 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 iya. Tapi kan kamu tergabung di Juventus Club Indonesia. Dulu, dulu. Berarti keluar. Itu gimana? Saya tidak mau lagi. Karena alasannya, reasonnya apa? Ada, ada lah. Abdur Nanti masih takut-takut ya untuk mengungkapkan pendapat. Iya, iya, iya. Komunitasnya sudah tidak sebagus dulu. Oke. Semenjak, ya adalah orang-orang yang. Oknum ya. Oknum-oknum yang sudah tidak fight lagi di situ. Sebenarnya. Orang-orang kerennya udah pada gak ada. Dulu tahun berapa? Saya gabung dari 2009 mungkin. Wih, lama juga ya. 2009 dari JCI Malang. 2009 udah balik ke serial lagi tuh ya? Sudah, tapi itu Juve itu yang masih era Del Neri. yang urutan tujuh, urutan tujuh, urutan tujuh, gitu-gitu. Zaman Ciro Ferrara, Del Neri, pelatihnya tuh. Waktu dia degradasi, kamu bela klub mana lagi? Enggak, masih Juve itu. Walaupun enggak, tahu nonton di mana? Lihat di internet. Lihat di internet aja. Kalau teman-teman yang lain, yang di kota kan masih bisa langganan bola. Koran ya. Koran bola, kemudian katanya ada kolom kecilnya di situ. Berita soal Juve itu ada kolom kecil aja gitu. Dia menang atau apa gitu-gitu. Nah kalau saya itu modal, ada teman saya, karena saya di Kupang, ada teman saya yang rumahnya udah ada internet gitu. Telkom net instan atau apa, saya enggak tahu lah ya dulu itu ya. Nah itu, buka pakai internet explorer itu yang masih logo E itu. Belum Mozilla, belum apa itu. Pakai itu, kemudian kita klik seri B. Jadi setiap minggunya kita lihat dari situ. Jadi di peringkat mana? Iya, pokoknya saya ingat banget Juve 1, 2, Rimini. Saya ingat, iya, iya. Enggak tahu lagi itu Rimini. Ada namanya Rimini, tapi kayaknya waktu playoff, dia kalah kayaknya. Makanya dia enggak naik seri A. Nih, ngomong-ngomong soal Juve kan tidak lepas dari Del Piero salah satunya ya. Aku sama Bang Pers pernah ngebahas di Sportcast episode lalu. Del Piero sama Totti lebih jago mana? Lebih jago Totti lah. Lebih jago Totti. Kenapa, kenapa, alesannya? Menurut saya, di fase hidupnya Del Piero itu, setelah dia cedera yang lawan Udinese, itu Totti lebih jago. Tapi sebelum itu dia lebih jago. Oke. Jadi setelah dia cedera engkel yang sama, yang di sini, yang sama Udinese itu. Abis itu, dia tuh tidak selincah dulu. Larinya berat, terus pokoknya tidak selincah dulu lah. Oke. Walaupun masih jago, tapi kalau dengan Totti, ya sudah Totti lah. Totti lebih jago jauh. Menurut saya. Ini Juve-nya sendiri mengakui. Memang berhasil ke Totti jago. Totti jago. Orang di Timnas Itali sampai Totti yang kapten, Totti yang nomor 10. Maksudnya memang secara mungkin pelatih juga melihat Totti lebih cocok sebagai sosok pimpinan, kepimpinan di Timnas Itali. Berarti Timnas juga Itali yang ditonton? Oh iya. Terus sama dong, kan? Sama-sama, Itali. Itali. Piala dunia pertama tahun berapa? Yang maksudnya yang udah ngerti nonton? Kayaknya 2002. 2002 yang kerasa banget sih. Korea Jepang. Iya, Korea Jepang yang. Yang dilecikin. Wasit-nya Anjuan. Wasit anjing itu siapa Anjuan itu ya? Samar-samar. Iya, siapa gitu namanya? Saya gak tau. Moreno, Moreno. Moreno kalau gak salah itu yang mau ditembak. Jadi gak ditembak dia? Pokoknya iya kan ada ancaman ditembak. Pokoknya abis itu Anjuan dipecat dari Rusia. Iya, betul-betul. Iya, Anjuan. Iya, itu tuh. Oh, Len. Itu. Karena kita kena kartu merah kayaknya Itali. Iya, si Totti. Totti kartu merah. Oh iya, Totti kena kartu merah. Dianggap diving. Iya, menurut kos itu dia benar ada permainan gak di situ? Itu kan katanya skandal terbesar sepak bola saat itu sampai semifinal. Korea selatan lolos semifinal kan saat itu kan? Iya, semifinal kan Turki. Terus kalah lawan Turki kan ya? Di Spanyol, ketika lawan Spanyol ada gol Spanyol yang dianulir. Terus ketika lawan Itali tuh kayak kelihatan banget gitu dimenangkan. Iya, kelihatan banget itu. Vieri sempet bikin gol juga kan waktu itu. 2-1 kan? 2-1 gitu kan? Iya, Vieri itu. Golden gol. Golden gol itu. Aku masih gak paham itu golden gol itu. Tiba-tiba kok udah kelar aja nih? Gak paham waktu itu. Iya, golden gol Anjung Wan yang ngegol. Anjung Wan itu, Anjung Wan itu. Langsung dirobek kontraknya. Sampai Perugian. Diusir sampai Perugian. Nah, itu lah. Habis itu gak tau tuh dia main dimana tuh. Anjung Wan ya, habis itu kayak ilang. Kayaknya ilang aja gitu ya. Ya, ngobrol sama Sintayong lah habis itu. Tapi kalau yang Korea Selatan yang jaman Sintayong yang dia ngalahin Jerman, wah itu memang bagus. Emang bagus. Itu emang udah korsel yang jago itu emang. Seneng-seneng ngeliat itu. Yang awalnya, aku karena dia ngalahin Itali waktu itu, jadi benci banget. Sama Korea Selatan kalau orangnya. Sama Korea Selatan gitu. Gak tau kenapa. Ya, karena kotor aja permainannya. Kan memang tim nasi korsel itu ya. Kalau kita lihat pemainnya di lapangan tuh mukanya ngeselin semua gitu. Iya ya, kenapa ya? Di saat 2002 ya. Korsel, Thailand. Kan belum segantung sekarang kan ya. Iya. Yang waktu, eh sorry. Yang waktu mereka lawan Indonesia yang di GBK tuh. Yang mereka menang 2-1 apa ya. Apa 2-0 gitu. Itu mukanya dari keeper sampai penyerang semuanya ngeselin. Thailand, muka-muka ngeselin semua gitu. Terus baru Itali juara 2006. Nah, aku pengen tau nih analisa Bung Abdur waktu itu 2006. Kenapa Itali akhirnya bisa menjadi juara piala dunia. Generasi emas itu akhirnya mengangkat piala. Generasi kanavaro dan kawan-kawan. Sudut pandang. Kayaknya, kayaknya ada efek, efek ininya juga sih. Kayaknya keberuntungan menurut saya. Karena kalau generasi emas gak terlalu emas-emas banget. Karena usianya tuh udah di ujung-ujung juga tuh. Si Totti di ujung, Del Piero. Itu semua pemain-pemain itu gak ada yang muda itu. Mulai dari penyerangnya tuh. Lucatoni, Gilardinho, Iaquinta, Del Piero, Totti. Itu lah semua. Rata-ratanya 28-28. Pipo Insagi masih main juga. Iya, iya. Tua-tua semua. Iya, betul. Datang ke tengah situ ada Martisio. Derossi masih pemain muda tuh, masih 23. Derossi masih pemain muda. Sedangkan top skornya aja itu Materazzi tuh. Iya, iya. Cuman liat. Materazzi. Materazzi. Iya, Materazzi. Mesta Kanavaro. Iya, itu tua-tua juga. Bonucci, Barzakli. Itu bukan generasi yang dia sedang di umur-umur yang, kalau mau yang generasinya masih 2002 sih. Harusnya juara itu. Harusnya ya. Harus ya, 2002 tuh. Wah, itu emas sih. Tomasi. Fieri. Iya, iya, iya. Maldini juga masih oke waktu itu. Wah, Nesta. Masih jago-jago. 2006 keberuntungan? 2006 menurut saya agak keberuntungannya. Karena kita waktu sebelum, waktunya kita setelah dari grup itu, menang sama Ukraina 3-0. Enggak salah ya. Greta 3-0. Lawan Seva ya. Masih itu Australia, 1-0. Nah, Australia itu hampir kalah tuh. Hampir seri. Iya, kalau mungkin. Adu penalty. Adu penalty mungkin kita bisa kalah ya. Karena kita tahu Buffon itu tidak jago penalty. Buffon itu tidak jago penalty. Kalau Donnarumma oke, dia jago penalty juga. Cuman Buffon itu, waktu sama Perancis final itu, semua yang dia lompat salah. Hanya gara-gara Trezje kena tiap. Tapi setiap yang dia lompat, pasti salah tuh kalau Buffon. Kalau yang lain kan masih sama gitu. Tendangan ke sini, ke kanan, dia lompat ke kanan, tapi enggak sampai. Itu dukung Trezje apa dukung Itali saat itu, waktu Trezje dendang? Nah itu ini sih, kayak dilema. Dilema. Tapi saya waktu Itali-Perancis itu sebenarnya udah siapa yang menang, ya udahlah gitu. Walaupun dalam hati pengen Itali ya, cuman kalau Perancis menang pun kayaknya gak sakit-sakit banget deh. Karena ada Zidane, ada siapa? Ada Trezje gitu, ya udahlah. Itu salah satu momen terbahagia gue sih. Melihat Itali juara ya, karena kan gue fansnya Roma kan jarang banget kita merasakan. Lihat Toti angkat Tiala ya? Ya ini baru gitu, setelah sekian lama. Itu pun yang angkat Kanafaro lagi. Kanafaro lagi. Iya betul. Di Juve kan waktu itu dia. Tapi kan abis itu ninggalin kan. Kalsiopoli. Itu kan sudah dalam Kalsiopoli, ya awal 2006 itu, akhirnya kemudian di abis dari Piala Dunia itu, kemudian dia pindah ke Real Madrid. Balik lagi ke Juve akhirnya, cuman balik lagi ke Juve udah sisa ampasnya doang. Jelek banget kan Toto. Waktu balik ke Juve lagi udah kejar bola gak bisa. Era Del Neri itu. Del Neri. Era Del Neri, Ferrara, waduh kejar bola. Ini kacau ya. Wah kacau walo itu. Kacau walo itu Juve. Tapi aku seneng waktu itu. Sekarang juga kacau walo. Tolol ya. Sekarang malah jelek menurutmu ya. Tapi kan ngambil Pogba lagi dan ada di Maria. Kita kan gak tau ini yang musim yang nanti. Cuman yang kemarin, yang musim kemarin ini, menurut saya sih tolol sih. Allegri itu kayaknya tolol banget gitu. Apa-apa ketololan Allegri? Ya tolol aja gitu. Pemain bagus-bagus. Masa gak bisa menang. Kayak Juve itu ya ketemu, Setiap tim, kayaknya setiap tim itu jago gitu. Ketemu Kak Gliari, Kak Gliari bisa jago gitu. Padahal ketemu Milan dia kalah 3-0. Ketemu Juve kok jago gitu. Kita tuh dapat satu gol gitu, kayak 1-0. Habis itu main bertahan, bertahan, bertahan. Tiba-tiba menit 70, menit 80 disamakan kedudukan. Baru mau nyerang lagi. Dari tadi ngapain? Dari tadi, waktu unggul serang. Pertebak kemenangan. Harus ya. Tapi kan sekarang, dia malah ngerombak banget ya. Iya. Ngerombak banget, manggil Pogba lagi. Di Maria masuk. Di Maria masuk ya. Yang kabarnya Zaniolo juga mau diambil sama Anda. Tapi itu saya yang gak terlalu suka sih kalau Zaniolo masuk. Karena dia pemain yang rawan cedera juga. Betul. Terus kalau dia mau, dia itu kan biasanya sisir dari kanan. Sisi kanan, kemudian tusuk masuk, syuting pakai kaki kiri. Nah yang model-model begini, kita punya Kulusevski itu yang dipinjamin ke Tottenham. Saya tipe panggil balik aja Kulusevski. Dan bagus banget lagi di Tottenham. Iya, menurut saya mendingan Kulu dipanggil lagi daripada Zaniolo diambil. Berarti ada feeling kamu kalau seandainya Zaniolo ke Juve, tidak akan sebagus Roma? Kayaknya. Karena saya merasa dia di Roma pun tidak terlalu keren-keren banget gitu. Zaniolo itu ya. Di beberapa pertandingan mungkin dia jadi pemain kunci gitu. Tapi di pertandingan-pertandingan lain, dia kayak hit and miss, hit and miss gitu loh. Iya, iya, aku setuju. Belum terlalu yang kayak pianik di Roma lah. Pianik di Roma tuh kayak setiap pertandingan kayaknya stabil. Segitu performanya tuh. Tapi kalau Zaniolo gak terlalu gitu sih. Dengan kepergian di bala menurut kamu gimana? Sebuah kesalahan gak dia ngelepas di bala? Saya gak tahu itu kesalahan apa enggak ya. Cuman kita lihat kalau di bala sukses di luar ya berarti kesalahan. Gak tahu tapi kesalahan apa enggak. Cuman saya merasa kayak mungkin itu pertimbangan manajemen lebih ke kayaknya lebih ke keuangan. Keuangan, pasti keuangan. Keuangan karena gajinya tinggi kemudian mereka sudah membeli si Vlahovic. Lumayan juga kemudian mereka pengen mungkin motong-motong pemain yang gaji-gaji tinggi gitu. Makanya sebenarnya di bala itu sebenarnya awalnya kayaknya ada rumor bilang dia tidak ditawarkan. Tapi ada juga yang bilang rumornya yang ditawarkan. Saya lebih cenderung yang ditawarkan ini. Jadi kayaknya dia itu ditawarkan gaji untuk yang lebih rendah. Tapi udah ditolak sama dia. Kemudian akhirnya Juvai beli Vlahovic. Kemudian dia gak ditawarin-tawarin lagi. Sampai akhir musim. Kemudian ketika Vlahovic datang agennya merasa bahwa wah kayaknya di bala ini nih. Akhirnya kayaknya agen-agennya kemudian minta ke pihak manajemen Juvai untuk. Eh ayo mana kontrak baru? Ayo kita omongin. Nah Juvai udah gak mau kasih lagi. Oke. Nah kemudian akhirnya sampai sekarang pun kabarnya belum ada klub yang mau ambil. Karena Inter dengan Milan mau ambil pun gajinya kegedean juga gitu. Betul. Roma katanya kalau Zaniola itu juga. Nah. Katanya. Nah itu pun mungkin dengan syarat dia harus mau turunin. Karena itu gaji yang terlalu berat untuk klub seri A gitu. Dan itu ukuran pemain yang cedera sih tentunya. Iya. Rentan cedera. Rentan cedera betul. Dan Dur. Ini kan kita bahas Juvai klub Eropa. Ini kita bahas klub lokal lah. Kamu senang sama Arema? Arema suka. Saya kalau Indonesia tuh. Saya nonton asal mainnya bagus saya suka. Apa aja ya? Jadi tidak fanatik ke satu. Jadi Persipura saya nonton kalau lagi bagus saya suka. PSM saya suka. Arema iya, Persebaya juga iya. Semuanya aja. Persip iya, Persija iya betul. Semua aja. Kayak dulu waktu Sriwijaya masih ada zarahan ke Budeki Kayamba dengan siapa nama? Ngona Jam. Iya Ngona Jam. Ngona Jam ya. Wah itu enak banget kita nonton Sriwijaya itu ya. Erol. Bagus banget. Semua ini bagus. Itu bagus banget. Zaman, siapa pelatihnya? Rahmat. Rahmat Darmawan waktu itu. Keepernya siapa? Aduh. Ferry Rotinsulu. Itu ganteng banget. Ferry Rotinsulu. Onci Ungun. Onci Ungun. Iya bener, mukanya kayak Onci Ungun. Bener. Gak banget di saat itu tuh. Jadi gak ada fanatik satu tim. Gak ada, gak ada sana. Julio Lopez waktu lagi bagus banget sampai ICS. Saya suka juga. Persika Diri waktu Renal Fagundes dan Nilo Fernando. Saya suka juga. Pokoknya asal mainnya bagus, karena saya suka. Saya senang. Sama Semen Padang pernah senang gak? Iya. Semen Padang. Gak tahu dia. Apa itu? Semen Padang. Siapa ya pemainnya? Ada. Samsidar. Pernah. Pernah. Iya ada harusnya. Samsidar dulu. Saya lupa. Saya lupa Semen Padang. Itu doang sih. Tapi gitu. Tapi Liga Indonesia itu saya baru nonton waktu saya udah di Malang. Saya tuh tidak tahu kejayaannya Liga Danhil. Zaman-zaman dulu itu. Karena kayaknya di tempat saya itu kan yang masuk cuma RCTI. Iya. Kalau kita naikin anten itu cuma dapat RCTI TVRI. Yang lain tidak dapat. Jadi kalau dia tidak ditayangkan sama RCTI sama TVRI, ya kami tidak bisa nonton. Hanya lihat dari gambar koran. Iya kayaknya. Dia bawa bola Mikasa gitu-gitu. Terus kayaknya dulu tuh nama yang memorable banget di masa kecil saya. Kalau Liga Indonesia itu Pupukal Tim. Oh PKT Bontang ya. Pupukal Tim dulu namanya. Pupukal Tim. Sekarang PKT Bontang ya. Iya itu Pupukal Tim sih katanya PKT. Itu dia. Cuman ada Bontangnya sekarang kan. Oh iya iya. Kalau dulu tuh Pupukal Tim doang gitu pokoknya namanya kayaknya. Fahri Usaini. Fahri Usaini. Iya pokoknya itulah ya Pupukal Tim. Sama Persija dengan Roky Putirai. Oke. Itulah yang paling teringat di masa kecil. Nama yang sampai ke saya gitu. Kalau Timnas Indonesia kamu ngikutin terus pertandingannya? Kalau mood lagi enak. Kalau gak emosi ya. Iya. Saya itu tipe orang yang khusus Timnas ya. Khusus Timnas. Iya baik Timnas maupun Juve maupun pokoknya hal yang saya dukung. Kemudian saya nonton kalah. Itu saya tuh bisa bed mutu seharian tuh. Sama. Makanya itu. Makanya saya tuh belori hunter beneran. Daripada pekerjaan saya. Pekerjaan saya berantakan seharian. Dan mungkin bisa sampai besoknya dua harian. Mending saya gak usah nonton. Kalau mental saya gak kuat. Gila 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 gila. Jadi kayak badminton pun begitu. Bulu tangkis, sepak bola, Juventus. Kalau Mobile Legends tuh Indonesia kalau main. Laun Filipina tuh. Aduh itu. Kalau saya lagi gak kuat. Saya gak nonton deh. Aku malah sering nonton nih. Udah kalah. Kalau 2-0 aja nih. Gue matiin. Gue udah yakin gak bakal menang. Ya pas gue baca lagi 4-0. Benar emang. Malah nambah. Daripada gue lanjutin kan. Udah 2-0 gak jelas gitu. Wah lari kemana kesini gitu. Ya walaupun gue sebenarnya gak jago-jago banget main bola. Tapi kan namanya kita penonton butuh. Kesel. Iya. Butuh sesuatu. Itulah makanya. David tuh bilang. Sebenarnya solusi dari korupsi di Indonesia tuh gampang banget. Sebenarnya. Solusi itu sepak bola itu. Andai sepak bola itu dibagusin semuanya. Ini punya David ya. Sepak bola ini semuanya dibagusin. Bisa masuk piala dunia lah ya. Itu pejabat mau korupsi hilangin monas juga kita gak peduli sih. Kita gak peduli. Monas hilang lah bodoh. Kita masuk piala dunia. Bodoh. Harusnya gitu. Bagusin aja ini sepak bolanya. Itu pengalihan kami semua itu. Gak ada yang demo-demo di KPK udah gak ada. Kami semua sibuk nonton bola. Gak sebenarnya itu. Nah di sepak bolanya juga aneh. Gak ada di sepak bolanya juga kacau. Jadi hidup kita udah susah. Ketika kita cari hiburan. Susah juga. Di hiburan itu. Karena di Indonesia kan pecinta bola luar biasa banget. Sebenarnya ya bener. Dimasukin aja piala dunia. Siapa korupsi mau ngapain ya. Terserah. Lupa. Gak dihukum juga. Gak apa-apa aja nonton bola sama kita. Kalau dia tau. Kami tau pun kami malas kami menonton bola. Tapi kalau era timnas terbaik menurut. Abdur. Selama nonton ya. Selama nonton. Selama saya nonton. Ya mungkin. Yang saya nonton. AFF. 2010. 10 ya. Yang lawan Malaysia. Yang di itunya di laser-laser. Yang di final kita kalah. Ya di laser-laser. Di final kita kalah. Tapi waktu lawan Filipina kita menang 2-0. Iya. 1-0. 1-0. 1-0. Ya. Itu. Itu. Kayaknya Christian Gonzalez. 2010 buat ya. Alfred Riddle. Iya. Gue juga itu sih. Iya yang kita kalahin Bahrain itu. Oh itu. Piala Asia. Itu piala Asia. Itu doang tuh. Udah itu doang tuh. Udah cukup pembahasan kita. Kera. Ya cuma sampai di situ doang kan. Habis itu kalah terus. Kalah sama Arab. Kalah sama Korea. Nah itu yang saya bilang mukanya orang Korea. Mukanya gak nyenengin semua tuh. Termasuk yang lawan Arab juga itu tuh. Mukanya orang Arab. Saya lihat kayak. Aduh. Jaya liah kalian. Kurais. Wah saya benci banget itu. Wah Indonesia main. Ya karena Indonesia nya jelek juga pada waktu itu. Jadi itu yang slogan. Kita mau gak mau kita benci juga sama tim lawan ya. Itu yang slogannya apa? Ini kandang kita. Ini kandang kita. Ini kandang kita. Wah semua anak kecil pakai baju. Betul. Indonesia yang garis dua disini. Iya kan. Wah gue juga beli tuh. Padahal itu udah keren banget waktu kita ngalahin Bahrain 21. Yang boas. Goce kipar. Budi. Eh Budi sudah selalu Goce kipar. Habis itu golnya si Bambang. Bapak Mungkas yang tenang dari luar itu ya. Iya. Habis dari sikatannya Firman Uctrina itu ya. Firman Uctrina karena tiang di ribbon sama Bambang. Iya itu keren banget. Iya benar benar. Itu dia. 2007 berarti itu. Itu menurut saya sih. Tim master baik. Karena yang saya nonton ya. Mungkin lebih baik jaman Roki Putih Rai. Oh iya iya. Cuman saya belum. Generasi kita. Belum terlalu nonton ya. Jadi saya kayaknya yang kita ngalahin Bahrain 21 itu. Iya Bahrain itu gue ngerasa kayak kita lebih jago daripada Jerman bro. Bahrain itu udah bisa masuk piala dunia nih. Dengan main seberani itu kan waktu itu. Bagus mainnya. Iya abis itu gak tau diracun apa tuh. Iya kan. Makan gulai abis itu ya. Pesta mereka tuh. Ayo kita makan santan. Besoknya lupa bisa main gulai. Target-target itu tuh lolos grup aja kan. Iya kan. Akhirnya gak lolos. Kala dua kali kekalahan setelahnya. Iya dan menurut kamu. Dan pada waktu lawan Korsel yang kita kalah 21 itu. Itu ada peluang sebenarnya kita kayak. Oh iya ada. Bisa nih kita kalahin mereka nih. Banyak-banyak sebenarnya. Banyak peluang kita itu. Tapi kayaknya kayak. Cuman kayak gak tau gawang dimana gitu. Iya ya itulah. Iya di saat itu ya di saat itu. Cuman zaman sekarang kan udah mulai dibentuk nih. Sintayong. Iya. Menurut pendapat Bung. Menurut saya kalau. Ini pendapat awan awan. Iya. Menurut saya kalau dikasih waktu kemudian. Yang pemain sekarang di Bina terus. Jangan digontak ganti dulu. Di Bina terus karena pengalaman. Untuk mendapatkan pengalaman internasional lebih banyak. Kayaknya bisa deh. Cintayong ini. Iya. Pemain-pemain yang sekarang ini. Bisa lebih baik gitu ya. Iya. Karena. Saya tuh ketika nonton. Kemudian lihat Ricky Kambuaya. Kemudian. Asnawi. Kayak. Wow. Kayak keren loh. Ada yang baru lagi Ronaldo. Kuateng. Kuateng. Marcelino. Yes. Siapa yang main di Jepang? Arhan. Lemparnya jauh. Arhan. Iya. Maksudnya. Pemain-pemain yang ketika mereka pegang bola. Mereka ini tuh. Yakinnya tuh. Kita bisa berasa gitu. Ricky Kambuaya itu. Kalau dia keeping bola. Kita tuh berasa kayak. Kayak kita lihat Pirlo keeping bola gitu. Gak ragu kita kayak. Wah lepas nih lepas. Enggak. Enggak. Iya. Kita sering nonton Timnas sih. Enggak. Kita kan sering kan kayak. Iya. Kayak nonton Timnas. Kemudian ngoper. Kemudian kita kayak. Ah susah nih. Kontrolnya gak bisa nih. Ah bener kan. Tapi kalau Ricky Kambuaya enggak. Iya. Bola sesusah apapun ke dia. Dikipingnya tuh nempel. Gak jauh dari dia. Dijaga. Jagolah. Jadi. Saya tuh kalau udah dia bawa bola di lapangan tengah. Kalau saya mikir kayak. Ah udahlah orang ini jago ini. Iya. Makanya saya yakin sih sama Timnas yang sekarang. Iya. Bang Pras yakin gak? Sama Timnas yang sekarang. Iya. Gue ada feeling sih. Kalau yakin. Gue gak mau terlalu ekspetasi ya. Karena selalu dirusak. Iya. Saya juga tidak mau ekspetasi. Tidak mau ekspetasi. Tapi melihat itu kayak ada keyakinan aja gitu. Dari perkembangan mereka. Mungkin pelatih yang sekarang agak ketat ya. Mungkin dari pola makan. Pola latihannya. Jadi lebih kuat aja rasanya. Benar. Pegang bolanya itu kita udah kerasa. Wow. Dulu kan. Gak takut apa-apa. Kayak SEA Games ya. Kita kalah sama Thailand ya. SEA Games ya. Iya. Tapi di SEA Games itu kayak. Mesti ngelawan ya. Iya. Dan pemain kita mudah semua. Di Thailand itu masih ada yang siapa. Yang Liga Jepang itu. Yang bekanan. Bekanan atau bekiri itu. Yang rambut orange itu. Siapa? Orang Thailand. Orang Thailand. Ah gak peduli. Yang wing bekiri apa? Wing bekanan. Dia sering ketemu sama Asnawi itu. Dia terus si. Siapa yang pendek ngegolin itu. Canatip. Canatip. Terus masih ada yang. Ngasihnya Thailand. Kalau kita kan. Udah mudah. Mudah semua gitu. Maksudnya kita ada yang pemain-pemain muda semua. Bisa menyaingi Thailand sebegitunya. Kayaknya 2-3 tahun lagi. Kekejar nih. Ini kekejar nih si Thailand. Iya. Apalagi dengan kondisi kita pemain-pemain muda gitu. Sabar. Ya intinya menurut saya dari manajemennya lah. Yang harus sabar sih. Mana nih gak dapet piala. Diganti lagi. Ya kalah lagi. Ya akan begitu. Kalau mau ini. Nah soal timnas di era Sintayong nih. Kan di piala dunia U20. Kita masuk nih. Kita jadi tuan rumah. Tim na. Piala dunia ya. U20 kita masuk ya. Kita masuk. Wah jago. Kita tuan rumah. Tuan depan. Tuan rumah. Kok jago? Enggak kita langsung masuk. Oh gitu. Karena kita tuan rumah langsung masuk. Iya. Oh alah. Jangan ngarap. Saya pikir kita kualifikasi ngalahin Nigeria. Kok ngalahin Nigeria? Nigeria Afrika ya. Kita ngalahin apa Vietnam, Thailand gitu. Enggak. Enggak ada. Oh karena kita tuan rumah kita langsung masuk. Iya ada golden tiketnya langsung. Oke lah. Gimana menurut kamu nih? Berarti piala dunia ini melawan seluruh tim di dunia. Ada gak kemungkinan? Harusnya ada lah kemungkinan lolos grup. Kita lihat dulu grupnya dulu ya. Iya kita sama siapa aja sih. Sorry gue gak. Grupnya kita. Belum? Belum ya? Oh belum. Oh belum rowing gitu. Ya harusnya sih. Tapi kita di pot berapa tuh? Pot paling. Pot satu dong. Pot satu? Pot satu dong. Lawan Itali, Argentina. Kemungkinan dapat yang. Iya iya grup kuat-kuat dong kalau gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Gak apa-apa. Ngincar lolos aja sih padahalnya. Ngincar lolos. Atau ya ngincar. Kayaknya lolos grup bisa deh. Atau ngincar nothing tulusnya mungkin bisa. Soalnya U20. Ini U20 loh. Iya iya. Artinya misalkan kayak Perancis. Pogba gak ada. Kante gak ada gitu. Ini U20 siapa? Kante Junior mungkin. Tapi mungkin tidak terlalu sejauh ke Kante kan. Gitu-gitu. Karena kita tuh kalau kita lihat yang prestasi yang di masa kayak U11, U13 yang Danone Cup atau apa gitu. Kita tuh ngalahin Brazil 71. Ngalahin yang SSB Arsenal. Iya. SSB tuh. Iya maksud saya. Si bocil. Ketika mereka kecil nih sejago ini. Harusnya. Ini kemana ini? Waktu gede nya pada kemana ya? Waktu Danone Cup kita juara bisa ngalahin Brazil apa segala macam itu tuh. Terus generasinya kemana ya? Jadi jamet. Saya gak tau gak tau. Kita gak tau. Siapa tau di antara banyak orang yang CBD itu pernah juara Piala Danone. Saya gak tau. Mungkin kita gak ada jenjangnya juga. Mungkin kita tuh kayak. Oke kita Liga ada Primavera nya mungkin ada. Ada Arema U19 nya. Persija U19 nya. Tapi di bawahnya itu lagi mungkin kita gak ada. Iya. Mungkin gak ada. Mungkin Liga antara SSB nya tidak ada. Atau apa. Atau apa. Jadi kayak yaudah mereka putus gitu perkembangan. Sedangkan di negara lain yang dari U11 nya oke masih kalah. Tapi selanjutnya U12, U13 mereka ada terus. Jadi berkembang, berkembang, berkembang terus. Sedangkan kita nih begitu di U19 baru mulai cari Liga lagi ya. Mungkin udah tinggalan jauh mungkin. Semoga anak-anak yang sudah berangkat ke Eropa atau main di Asia yang lebih bagus gak pulang lagi. Kita berharap. Iya jangan lo balik. Jangan balik lah gitu. Ya ngapain kayak disitu. Terserah. Tapi kalau dari posisi kamu suka posisi apa? 4-4-2. Saya suka 4-3-3 kalau. 4-3-3 berarti anda suka 4-3-3. Nah kita akan ngasih challenge ke Abdur nih. Ada ultimate team. Yang dimana posisinya Abdur akan mengisi sendiri pemain-pemainnya di antara 11 pemain terbaik Indonesia dari timur. Versinya Abdur. Versinya Abdur. M4-3-3. Oke. Ya. Penjaga Gawang. Penjaga Gawang. Silahkan. Penjaga Gawang. Ferry Rotin Sulu orang timur bukan sih? Bukan dia orang Palu. Palu. Masuk dong. Masuk Indonesia Timur, Sulawesi. Ferry Rotin Sulu. Ferry Rotin Sulu. Penjaga Gawang. Back kanan. Saya mau jendrip gitu ya cuman kayaknya Ferry Rotin Sulu deh. Oke. Ferry Rotin Sulu. Itu hak anda. Back kanan. Back kanan. Banyak. Udah salam pesi. Salam pesi. Saya jangan salam pesi tengah aja. Adnan Mahing saya. Adnan Mahing Nasution. Adnan Mahing. Adnan. Adnan Mahing. Ya. Ya. Kok lu nonton Adnan Mahing? Persebaya dulu. Jago banget ya. Iya. Orang flores. Oh iya bang? Iya. Iya Adnan Mahing itu orang flores. Saya tidak salah. Adnan Mahing. Kiri. Oke. Bekiri. Kiri Erol FXI. Erol FXI. Kalau kata Mamat yang Papua yang betah di Padang. Betul. Oke. Betah sekali di Padang. Erol Iba. Ricardo Salam pesi. Back tengah. Back tengah. Ricardo Salam pesi. Ini sebentar. Kalau Salam pesi itu apa kelebihan yang menurut Abder? Iya. Dia tuh cukup tenang sih kalau jaga orang. Visi. Iya. Jadi dia itu. Oke posturnya dia tidak seberotot. Mungkin Pierre Janka atau yang Abanda Herman gitu. Tapi dia tuh dia baca arah bola. Jadi dia tuh bisa tahu. Oke bola lambungnya segini oke saya jaga dia disini ah gitu. Saya melihat Ricardo Salam pesi itu kayak gitu deh di Persipura dulu. Lebih dewasa mainnya. Iya. Oke. Ricardo Salam pesi. Satunya lagi. Siapa? Alex Pulalo. Alex Pulalo. Alex Pulalo. Alex Pulalo ini adik kakak kan? Kalau masalah ya. Sama siapa Herman? Bukan. Herman Pulalo. Bukan kayaknya. Bukan. Saya tidak tahu juga. Tapi Alex Pulalo ini mainnya. Keras. Wah dulu di Arema. Udah lah. Oh waktu di Arema tuh waktu di Malang nontonnya Alex Pulalo. Masih ada Alex Pulalo. Kapten dia. Masih kapten. Alex Pulalo. Perjanka Errol Iba. Sana tuh Emery Dwan. Emery Dwan. Emery Dwan Singapura. Ya. Oke tengah ya. Tengah siapa? Tengah yang disitu. Galanang pengangkut air. Oh iya Haryono bukan orang timur ya. Ada Wanggai juga. Oh. Ini saya. Kaptennya Persipura dulu siapa? Edu. Efak Dalam. Edu Arroyo Efak Dalam. Wah ini pasti. Rambut Abri. Iya iya. Saya tidak tahu ini pas atau tidak di posisinya mereka ya. Gak apa-apa. Pokoknya beginilah ya. Gak apa-apa. Dan saya nanti mereka sendiri yang atur main ya. Pokoknya saya. Orang-orang yang kita main. NPS. Steven Gerard kita kasih keeper. Ganti jadi si Dudek. Dudek. Jeleknya kasih Gerard. Gerard jadi keeper. Edu Arroyo Efak Dalam. Yang disitu Riki Kambuaya lah. Riki Kambuaya. Riki Kambuaya. Riki Kambuaya. Riki Kambuaya. Disitu. Tengah Dalam. Oh kayaknya ini deh. Eli Eboy. Eli Eboy itu sebenarnya di Riki Kambuaya tuh. Disitulah Riki Kambuaya tuh harusnya. Bukan RW dia. Oke. Kita tukar. Iya. Disitu Riki Kambuaya. Eli Eboy. Eli Eboynya tuh di CM tuh. Gak apa-apa nanti. Nanti baru beliau-beliau yang atur. Iya. Boleh sih. Walaupun sebenarnya kalau ini beneran main ngambek. Iya bilang. Edu Edu Edu. Kenapa saya? Edu Tukar posisi ya. Oke. Silahkan atur sendiri. Eli Eboy. Kanan. Abdurrahman Lestaluhu. Abdurrahman Lestaluhu. Tulehu nih. Tulehu. 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 Yabe Sroni. Yabe Sroni. Menyerang. The one and only. Boa Salosa. Boa Salosa. Oke. Ini masuk ke dunia. Seandainya mereka semua hidup di masa yang sama. Dengan kemampuan yang sudah seperti jago. Sama di umur 19 semuanya. Jerman-Jerman kita libas ke sana. Sumpah ini. Super sub. Super sub. Super sub. Adi siapa? Super sub nih ya. Super sub. Kalau pemain-pemain sudah capek. Dia yang lari-lari-lari saja. Okto Maniani. Okto? Udah kan gue baru-baru. Dia tanggungannya. Siapa yang kecil-kecil itu yang. Lupa gitu. Okto Maniani. Okto Maniani. Biar dia benar-benar super sub. Iya. Biar waktu pemain lawan sudah capek di menit 75. Kasih dia masuk. Dia lari. RIN. Pakai main di GBK dia lari sampai halim. Lari. Okto Maniani. Pak latih bang. Pak latih. Pak latih. Siapa? Pak latih saya sih masih, masih suka Ivan Kolev sih. Tapi dia bukan dari timur bang. Tapi dia bukan timur ya. Oh, pelatih dari timur ya. Siapa? Pelatih dari timur. Pelatih dari timur siapa? Ya, anggap aja lah. Anggap aja lah si ini. Siapa ya? Siapa? Jackson FT aku. Ada asistennya Jackson. Aduh, gue lupa lagi. Pelatih dari timur. Berarti, berarti timur krisis pelatih ya? Mungkin ada, cuman saya gak tau. Yaudah, Neil Maizhar bukan. Neil Maizhar tuh orang rendang bro. Orang padang. Iya, orang padang. Iya kan? Yaudah boleh, untuk pelatih. Bebas, kita bebaskan. Apa latih? Bebas nih pelatih, bebas. Sintayong deh. Sintayong. Sintayong. Pukul Sintayong nih, semua orang-semua orang ini. Kenapa mau ngatur-ngatur? Biar dia putih sendiri di situ. Sintayong kalau materi pemainnya gini, dia bisa ngatur gak Bang Abdul? Iya, kira-kira. Kayaknya dia butuh, translator-nya dua kali. Translator ke Bahasa Indonesia, dan translator ke Bahasa yang timur, biar lebih keras, biar lebih tau gitu. Jadi dua kali translator kayaknya. Kapten. Kaptennya KK Edward, Edward Infak Dalam. KK Edu, tentu ya. KK Edu. Dan itulah dia, ultimate timnya, Abdur Arsha. Juara itu, itu juara itu. Iya, jadi itu tadi, posisinya dari Abdur dan juga pemainnya. Jadi bukan hanya kita yang bertanya, betul? Betul. Ada apa lagi? Karena ada Sobat Sport yang kita sudah ajukan pertanyaan, bahwa akan ada Abdur disini, silahkan yang mau nanya, boleh. Jadi kita, mereka tanya juga. Ada Sobat Sport. Apa aja nih, mereka tanya nih. Yang pertama dari Eki Siswandi. Pernah nggak punya impian menjadi pemain sepak bola profesional, dan membela timnas Indonesia? Tentu pernah. Pernah. Saya sempat ikuti SSB sampai saya kelas 6 SD lah. Saya mulai dari kelas 3 SD sampai 6 SD, saya SSB. Terus sadar. Kemudian, di SSB itu saya sadar bahwa kemampuan saya tidak sejago teman-teman yang lain. Kemudian naik SMP, sebenarnya masih pengen main, masih pengen ikuti SSB juga, cuman orang tua sudah melarang karena... Tau? Ada kawan-kawan yang kakinya tiba-tiba patah. Bois. Jadi kayak main, karena main di sana itu kan, yang penting keras. Tidak pikir masa depan. Main asal keras, asal keras. Jadi takut ya, Roto? Tiba-tiba tulang kering patah. Ya orang tua takut. Dari situlah kemudian saya dilarang untuk main bola, kemudian akhirnya yaudahlah, kayaknya memang, walaupun SSB juga, kayaknya... Bukan di situ? Mungkin kalau saya jadi pemain bola, saya Liga 3 mungkin. Mungkin untuk Liga 1 juga. Susah. Kayaknya skill saya tidak di Liga 1 juga kayaknya. Kalau posisi kamu suka di mana? Posisi dulu itu, ini posisi yang kayaknya di skema-skema sekarang, saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Cuman sudah jarang banget orang menyebutkan posisi ini. Cuman saya itu paling suka, paling suka kalau main jadi libero. Libero. Oh libero. Ya udah jarang ya. Ya udah jarang. Jadi kalau saya menyerang, saya ngatur, bertahan pun saya ngatur gitu. Ya ya ya. Jadi ya itulah, saya suka jadi libero. Oke. Lanjut dari hanya pejalan biasa sepertinya ini. Jika Bang Abdur diberi amanat jadi ketum PSSI. Langkah pertama yang dilakukan apa? Saya pecat semua orang-orang ESCO. Kalian, 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 kalian semua keluar dari sini. Tempat kalian bukan di sini. Di mana? Keluar, keluar. Keluar semua. Keluar. Saya ganti itu duluan. Itu duluan. Bahwa abis itu, presiden-presiden klub kayaknya saya ganti juga tuh. Presiden-presiden klub. Modo-modo amat. Iya. Presiden-presiden klub yang dukung-dukung ESCO itu, saya pecat-pecat juga. Kalau mereka tidak mau dipecat, klub kalian tidak boleh ikut liga. Keras, keras, keras. Itu yang dilakukan pertama ya. Demi, biar saya bisa korupsi. Iya dong. Sepak bolanya bagusin, biar kita bisa korupsi. Supaya sepak bolanya maju ya. Iya, kalau sepak bolanya maju, rakyat udah mikirnya sepak bola aja. Iya, iya, iya. Gokil. Gitu. Lanjut dari Holy Grand. Tolong Bang Abdur, bisa nyalonin diri jadi ketua Asperf NTT. Asperf itu apa? Ah, bolanya biar bisa mentas. Asosiasi provinsi. Iya, provinsi. Itu tuh kayak PSSI juga? Iya, tapi di provinsi. Tapi di daerah. Oh, PSSI-nya provinsi? Oh. NTT bola, bolanya biar bisa mentas. Kayaknya saya tuh mikirnya NTT itu bukan masalah di, bukan masalah di bibitnya deh, kayaknya ya menurut saya. Kayaknya NTT itu di pembiayaannya kayaknya. Memang NTT tidak seperti daerah lain yang, punya perusahaan besar di daerah itu, kemudian bisa mengakomodir itu. Kayaknya. Sepertinya ya. Iya. Karena kalau mengharapkan APBD doang, banyak prioritas yang lain. Anak-anak gizi buruk masih banyak, banyak daerah yang belum ada rumah sakit, belum ada sekolah. Kayaknya. Lebih baik itu dulu. Iya, itu masih lebih dipentingkan daripada ke sepak bola gitu. Tapi kalau mau dilihat dari yang bibit-bibitnya, kalau misalnya ada klub-klub yang mau diambil dari kecil-kecil, apa segala macam, tapi itu berat juga ya, mereka harus pisah dari orang tua dan segala macam. Tapi kalau mau diambil kayak Besroni gitu, mungkin bisa aja gitu. Bisa aja gitu mungkin pemain-pemainnya jago-jago banyak gitu. Tapi ya itulah. Ya itu dari Abdur ya, berarti dia enggak peduli bola. Jadi kayaknya kalau saya mau jadi ASPROF di NTT, menjawab tadi, kalau saya menjadi ASPROF NTT pun, kayaknya saya tidak bisa berbuat banyak, karena memang dana olahraganya itu tidak sebanyak provinsi lain. Jadi ya sulit juga, iya sulit juga gitu. Oke, ini masih ini aja pertanyaannya. Deddy Setiawan, ini saya tanya ke Abdur, kenapa dulu pas nikahan Ari Keriting, Mamat gak disuruh pakai baju persipura aja? Mamat benci persipura. Mamat tidak suka persipura. Padahal saya sudah berulang-ulang kali bilang, Mamat, itu tim dari Papua, mutiara hitam dari Papua, ASP tidak suka. Gitu. Cepatnya Mamat kau nih, Astagfirullah. Saya berulang kali bilang. Apa begitu ya? Ya, itu saya omong kosong ya. Oke lanjut. Kita tidak disuruh pakai baju persipura, karena pada waktu itu dia bilang pakai-pakaian futsal aja, jadi terserah mau pakai-pakaian apa, sebenarnya begitu sih. Begitu. Itu sih. Dari Priya Manggala, Bang, di Kupang ada manusia silver enggak? Dari, berkaca dari, yang saya pulang terakhir lebaran kemarin, tidak ada. Tidak ada. Saya tidak tahu kalau sekarang ada. Tidak ada sepertinya. Pertanyaannya anjing juga tapi emang. Ya, cuman kalau ada manusia silver juga, dia, ya di lampu merah panas-panas, ya hitam juga sih. Orang, di NTT itu kita antri bensin aja hitam. Tidak perlu, makanya bule-bule itu, kalau ke Bali dia berjemur, enggak usah ke NTT, antri bensin. Lima menit pulang-pulang hitam. Hitam. Oke, tepuk tangan dong. Buat Abdur dong. Luar biasa. Buat teman-teman, jangan lupa juga isi kosiener yang ada di bawah, kalian komen, akan berhadiah lima HP. Samsung. Yes. Jadi linknya ada di deskripsi ini. Samsungnya Samsung Flip. Oh, kayaknya iya lagi. Pokoknya yaudah diisi-isi itu, dan untuk Bang Abdur juga kita punya... Ini Samsung yang begini nih jauan-jauan. Kebelah itu. Ada, ada, ada tuh. Mungkin. Ya, diisi dulu lah pokoknya. Ya, itu lah. Untuk Bang Abdur juga kita ada FUT. Apa tuh FUT? FUT dan jersey-nya yours ini oleh-oleh. Ini reors-nya dulu kita kasih. Untuk dibawa pulang. Dan FUT, nah. Jauh, Bang Pras kita baca itu. Terima kasih banyak. Apa ini? Abdur Arsyad. Ya, lahir tahun 88. Ya, betul. Di sini dia. Oh. Ih, saya dengan Tisa-Tisa lebih kakak ya. Boleh-boleh tidak Yanto Basra ini dipinggirin dulu. Saya yang di atasnya Tisa ini. Bisa-bisanya ada Yanto Basra di atas Tisa. Betul. Dari Suci Empat. Sahabat saya dari Suci Empat. 100 persen suka politik. Mohd Al-Khathiri love. Love Mohd Al-Khathiri. Dan juga nomor satu adalah pendidikan. Dan dia adalah oposisi. Untuk sekarang. Kalau presidennya Anies kan? Enggak. Enggak ada mamat ada yang begini. Enggak, enggak. Bercanda, teman-teman. Silahkan ditandakan. Silahkan ditandakan. Sebelah sini terserah di mana. Saya lihat dulu Tisa tanda-tandakan di mana. Oh, di situ. Oke. Samain kan sama-sama buku nikah kan. Hahaha. Oke. Mantap. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Bas nilai 95. 95. Langsung nilai 95. Kalau ada yang lahir tahun 2000 dia 0-0 dong. Skillnya enggak ada dong. Oke aja. Ini dari Abdul Arsyad. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang Abdul sudah datang ke sini. Sama-sama Bang. Walaupun tidak bisa bertemu si Mama tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Menembenan dia cepat sembuh. Iya. Biar bisa bergabung lagi. Kalau bergabung, plus kemana? Jangan amin. Oh, iya. Biarkan saja dia terbaring terus. Ya. Kirim-kirimin. Bikin yang lain lah. Bikin konten yang lain. Apa? Biar saya ganti mamat. Konten yang lain. Lain apa-apa. Ya oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Tepuk tangan dong buat Abdur. Luar biasa. Buat sobat sporty, kita sudah mengundang Abdur nih. Pasti banyak pertanyaannya, mengundang Abdur dong, mengundang Abdur dong. Pasti banyak. Di mana-mana, di PWK juga kemarin juga begitu. Tapi sudah di PWK. Sudah. Oke. Sudah karena sudah sampai di ujung acara juga. Terima kasih sekali lagi Bang Udung. Sama-sama Bang. Kalau begitu harapan peradabata pamit. Presa dulu, pamit. Abdur Arsyan. Pamit. Ulang tahun istri, kadang-kadang saya lupa. Woy, sama. Sama kan? Iya, kadang-kadang saya lupa tanggal. Kenapa istri-istri itu harus sekali. Tapi kalau kita salah itu sekali, aduh mereka ikan seumur hidup. Ini pemain bola nih. Ini cara larinya pemain bola nih. Tidaklah, sengaja jatuh sendiri. Kayaknya Neymar dulu, kalau lari jatuh-jatuh sendiri kayaknya ya. Wah, pemain bola nih. Jago dive yang bagus. Dalam ya. Dalam ya ini. Biar lebih berbobot dari Mamat Al-Katiri. Saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu nih kelasnya nih. Beda, beda, beda. Beda kelas lah.